Ratusan ekor tukik dilepas liarkan tim gabungan kehabitatnya di Pulau Ketawai, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Tukik tersebut berasal dari telur penyu yang diamankan tim Gakum Ditpol Airut Polda Bangka Blitung dan ditetaskan secara alami oleh BKSDA dan tim penyelamatan Satwa Alobi Foundation selama 54 hari. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan bersama tim penyelamatan Satwa Alobi Foundation serta pihak terkait lainnya kembali melepas liarkan ratusan tukik kehabitatnya. Kali ini 400 ekor anak penyu jenis tukik hijau dilepas liarkan di Pulau Ketawai, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Pelepasan dilakukan untuk kepentingan konservasi dan menjaga kesembangan ekosistem laut. Selain itu, untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Saat ini keberadaan hewan dengan nama latin Selonia midas ini terancam punah akibat faktor alam maupun pemburuan liar, maka tak heran satwa ini termasuk salah satu hewan laut yang dilindungi undang-undang. Penyu di Indonesia ini ada enam yang dilindungi oleh undang-undang dan juga internasional juga melindungi karena memang manfaatnya untuk keseimbangan ekosistem terutama di laut itu sangat penting. Karena penyu ini menyimbangkan ekosistem di laut dalam hal rumput laut dan lamun yang ada di laut. Ada beberapa tempat yang penyunya sudah punah sehingga rumput lautnya pun akan punah juga. Nah itu artinya akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem yang menyebabkan satwa-satwa yang ada di laut juga akan punah karena pakannya juga berkurang yaitu rumput laut. Tukik-tukik ini berasal dari telur penyu yang disita tim gagum di Pol Airut Polda Bangka Blitung dari seorang pemburu liar di Pulau Glata Bangka Tengah awal bulan Juni lalu. 2.287 telur penyu yang diamankan itu lalu diserahkan ke BKSDA dan tim penyelamat Satwa Alobi Foundation untuk ditetas secara alami. Sementara pelaku pencuri telur penyu tersebut masih menanti proses hukum lebih lanjut. Jadi yang jelas kita lakukan penangkapan, hasil penangkapan kita kerjasama dengan BKSDA. Sekarang juga ini event sangat luar biasa. Kita sama-sama ketahui melakukan pelepasan tukik tersebut. Ya harapan kita kepada masyarakat yang ada di Bangka Blitung mari kita sama-sama jaga. Karena kita sudah tahu ini adalah penyu termasuk Iwan Langka ya. Di awal itu jumlahnya sebanyak 2.287 butir telur yang dititipkan di kita. Kemudian kita buatkan sarang untuk ditetaskan di daerah kawasan Biosungalian. Kemudian setelah 54 hari mereka berhasil untuk ditetaskan sebanyak kurang lebih 400 ekor tukik. Kemudian kita bawa ke kolok kawasan ini untuk lupa setiarkan kembali ke habitannya. Saat ini masih ada seribu lebih telur penyu yang belum menetas dan diprediksi akan terus menetas secara bertahap dalam beberapa hari ke depan. Bagi warga di Himbau, untuk tidak melakukan pemburuan baik terhadap telur ataupun penyu itu sendiri. Sebab satwa ini masuk daftar hewan dilindungi dan ancaman hukuman penjara menanti bagi yang melanggar. Dari Bangka Tengah, Bangka Blitung, Haryanto, AENews, melaporkan.